Pemirsa puluhan warga dari aliansi anti kekerasan anak menggelar unjuk kerasa di SPBU-UB Jalan Lintas Sumatera Batu Raja. Dalam aksinya, warga meminta pihak SPBU bertanggung jawab atas dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di toilet SPBU beberapa waktu lalu. Puluhan masyarakat dari aliansi anti kekerasan terhadap anak menggelar aksi unjuk kerasa di komplek SPBU-UB Jalan Lintas Sumatera Batu Raja. Aksi ini sebagai bentuk menentut pihak SPBU bertanggung jawab atas aksi dugaan penyekapan anak di toilet yang terjadi beberapa waktu lalu. Hipsin, selaku koordinator aksi mengungkapkan, pihaknya meminta manajemen SPBU bertanggung jawab atas aksi kekerasan terhadap anak dan meminta pihak kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan meski telah ada perdamaian. Kejadian penyekapan tersebut menimpa anak-anak sehingga penanganannya juga harus sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan. Hari ini telah menyampaikan aspirasi pembelaan terhadap manusia karena kami ingin muliakan manusia sebagaimana layaknya. Jangan kucing dimanusiakan layaknya manusia, itu harapan kami. Maka dari itu harapan kami setelah ini nanti kami akan menyampaikan laporan pengaduan ke pihak kepolisian resorokan kumuli uru. Kiranya harapan kami laporan itu nantinya dapat ditindaklanjuti kejadian kekerasan terhadap anak. Bukan hanya tanggung jawab negara akan pelami, tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa. Jawaban dari yang kami inginkan jawaban dari pihak manajemen. Sedangkan yang hadir adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas sedikitpun. Artinya pihak UB tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan tanggung jawabnya yang menjadi pertanyaan kita. Selain meminta pertanggung jawaban pihak perusahaan, peserta aksi juga meminta Pemkap Oku mencabut izin usaha perusahaan karena telah melakukan kejahatan serius terhadap anak. Peserta aksi unjuk rasa sendiri melaporkan kembali aksi penyekapan tersebut kepada Polres Oku.